Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel Nah hari ini Resha mau mereview salah satu produk terbaru keluaran dari Oto Project nih Di depan Resha ini udah ada produk yaitu Door Handle Protector Nah seperti sahabat Toto tau juga kalau misalnya Oto Project juga punya nih produk yang namanya Outer Handle ya sebelumnya Tapi kalau misalnya ini itu dia fungsinya sama banget yaitu melindungi daerah gagang pintu mobil kalian Tepatnya itu di dalamnya yaitu mangkoknya ya sahabat Toto ya Nah jadi tuh dia melindungi produk ini melindungi si area itu dari lecet-lecet, goresan-goresan Karena kalau misalnya kita buka pintu, buka pintu mobil itu kadang-kadang suka gak sadar goresan kuku kita itu bikin si area itu tuh lecet-lecet atau kena gores Itu kan bikin jelek banget tampilannya Nah fungsinya ini adalah melindungi sekaligus juga menutupi si goresan-goresan atau lecet-lecet yang udah ada di area gagang pintu mobil kalian Nah bedanya apa sih kalau misalnya Outer Handle itu kan dia lebih pack ya sahabat Toto pro Kalau misalnya untuk si Door Handle Protector ini dia lebih simpel banget Bisa dilihat ini packagingnya cuma ini aja Tok karena ini sepraktis itu tapi desainnya itu dia ada sentuhan si warna karbonnya sahabat Toto Jadi tetep membuat mobil kalian tampilannya makin sporty juga Jadi sebenernya lebih praktis lebih simpel desainnya tapi tetep bikin mobil kalian makin keren gitu Oke kita langsung masuk bahas packagingnya supaya make sure sahabat Toto mendapatkan produk original dari otoprojek pastinya ya Nah di depan kita ini udah ada logo otoprojek bagian depannya ada logo otoprojeknya Dan di bawahnya itu ada si tulisan Door Handle Protector Dan pastinya ada kelebihan-kelebihannya yaitu effective scratch protection Karena ini itu bisa jadi anti-scratch bahannya sahabat Toto Nanti kita bakal lihat bahannya seperti apa Kemudian ini juga tahan UV yaitu ada excellent UV resistance Jadi tahan sinar UV juga Jadi terbuat dari premium material dan juga pastinya easy to install Dan di samping ini pastinya udah ada si label dari produknya Jadi ini tipe yang Door Handle Protector Carbon V2 Dan disininya itu ada si produknya sendiri langsung produknya Dan di belakangnya ada logo otoprojek pastinya ada tulisan Door Handle Protector Ada gambar si Door Handle Protector nya Dan juga ada tulisan diimpor oleh PT Prima Inovasi Indosukses Dan pastinya ada website kita yaitu www.otoprojek.co.id Nah langsung aja kali ya kita buka ini untuk yang Door Handle Protector Carbon V1 Kita buka dulu yang V1 nya ya Jadi kita bakal ngelihat perbedaannya si V1 sama V2 ini apa sih sebenernya Oke kita buka Nah waktu dibuka ini kita sudah langsung mendapatkan si produknya di dalam plastik pastinya Dan di dalam plastiknya ada apa aja kita langsung lihat Ini itu langsung satu set ya sahabat otoprojek Jadi ada empat pieces Dua depan dan juga dua belakang Dan ini ada primer nya untuk membersihkan area si gagang pintu mobilnya itu sebelum kalian pasang si produknya ini Dan ini ada si manual instruction nya Jadi cara memasangnya seperti apa ada disini Nah langsung aja kita lihat perbedaannya ini untuk yang V1 Kita buka yang V2 nya dulu ya Oke sahabat otopro new dari Cakwarim produknya Dan ini adalah perbedaannya ya sahabat otopro ya Jadi ini masing-masing itu dia bener-bener yang polos sesambilnya Dan ini adalah yang V1 dan ini adalah yang V2 Jadi terlihat ya perbedaannya itu ada di sisi kanan kirinya sahabat otopro Jadi kalau misalnya untuk yang V1 dia agak lebih lurus Dan kalau misalnya untuk yang V2 Dia itu agak sedikit melengkung seperti itu Nah sekarang Reisha mau jelasin nih beberapa kelebihan si door handle protector ini Salah satunya adalah dia ini berbahan thermoplastic foliurethane Jadi dia itu bener-bener berkualitas tinggi banget bahannya Dan juga pastinya dia anti scratchnya sahabat Jadi kalau misalnya yang gak sengaja kena kuku atau gak barang-barang tajam seperti kunci Dan lain-lain itu gak bakal meninggalkan koresan dan juga lecen Dan yang pastinya bahan ini juga awet banget digunakan Dan pasti dia itu tahan sama sinar UV dan juga berbagai cuaca Jadi aman banget digunain ini sahabat otopro Jadi tinggal beli sekali aja itu bisa bertahan lama Dan yang kedua dia ini pemasangannya mudah banget Karena apa di belakangnya ini udah ada si lem perkatnya nih sahabat otopro Jadi lemnya ini juga bener-bener merekat banget gak bakal jatoh-jatoh atau gak copot Jadi super safe Dan yang paling istimewanya adalah si door handle protector ini sifatnya universal nih sahabat otopro Jadi bisa dipakai di semua tipe mobil Oke banget kan Jadi kalian mau punya mobil apa mau pakai ini tuh bisa banget Tinggal disesuaikan sama selera kalian mau tipe yang mana Yang V1 atau V2 dan juga mau yang ada logonya atau kan Nah ini Risha mau tunjukin beberapa tipe-tipenya Satu-satu kali ya kita akan buka Yang pertama-tama ini kita udah bisa ngeliat yang polos Ini yang bener-bener gak ada apa-apanya jadi cuma black carbon aja Yang kedua kita akan ngeliat yang ada logo otoproject yang black Isinya sama ada manual instruction nya juga ada primer nya juga Ini Risha ambil satu aja kali ya supaya untuk membedakan jenis-jenisnya Nah ini yang ada si logo otoproject tapi warnanya hitam nih sahabat otoproject Jadi bisa dilihat ya perbedaannya Yang tadi itu polos gak ada apa-apanya Tapi kalau misalnya untuk yang ini itu dia ada si logo otoproject nya Dan ini warnanya hitam gitu Nah seperti hal yang tadi saya sampaikan juga nih sahabat otot ya Kalau misalnya pemasangannya gampang banget Langsung aja kita buktiin kita pasangin si door handle protector ini ke mobil yang ada di bawah Let's go Nah sahabat otot sekarang Risha mau buktiin seperti yang tadi Risha bilang Kalau pemasangan si door handle protector ini bener-bener gampang banget Kita langsung buktiin aja di sebelah Risha ini udah ada si Honda City yang mau kita pasangin si door handle protector ini Risha mau pasangin yang V2 black carbon yang ada logo otoproject warna hitam Langsung aja ya kita tutorialin pemasangannya Pertama-tama pastiin dulu kunci pintu mobil kalian sudah terkunci Karena nanti kita akan buka seperti ini dan memasukkan produknya Jadi dia nggak terbuka pintunya ya sahabat otot Nah pertama-tama kita ambil kanebo Dan kita bersihkan area gagang pintu mobil yang mau kita pasangin Jadi kita make sure dulu kalau misalnya daerah yang mau kita pasang ini bener-bener bersih dari debu Supaya si lemnya ini bener-bener menempel dengan benar ya Nah setelah itu kita ambil primernya Dan kita bersihkan lagi untuk make sure supaya bener-bener bersih sahabat otot ya Jadi nanti setelah dipasangkan itu langsung merekat dengan sempurna Gak copot-copot karena ada debu-debu atau kotoran yang menempel Nah oke kalau sudah kita make sure lagi dengan menggunakan si tisu kering Supaya area yang mau kita tempel ini nggak basah karena si kanebo atau si primernya itu Jadi kita ambil tisu keringnya kita lap lagi dan make sure semuanya itu kering Jadi nggak ada air atau bekas si primernya itu sahabat otot Nah kalau sudah langsung kita pasangin si door handle-nya Ini desya udah ada yang V2 black carbon yang ada logo auto project hitam ya Nah sebelumnya kita harus membuka si lapisan pelindung lemnya dulu nih sahabat otot Tapi jangan buka semua ya Jadi kita sebelum menempel semua produknya ini kita presisiin dulu kalau misalnya posisinya sudah sesuai Baru kita nanti buka si semua lapisan pelindung lemnya Oke kita buka setengah dulu Atasnya segini dan juga bawahnya seperti ini Habis itu baru kita nanti masukkan si produknya ini si door handle petak ini ke dalam mangkuk gagang pintu mobilnya Oke ini langsung aja kita masukkan si produknya ke area mangkuk gagang pintu mobilnya Nah kita make sure dulu ini sudah sesuai Nah kalau misalnya posisinya kalian sudah rasa udah benar dan sudah pas Langsung aja lem atas ini bagian atasnya langsung kita buka Kita buka Habis itu baru kita tempel Nah sahabat otot sebelum kalian melepaskan bagian bawahnya Make sure dulu kalau misalnya kalian menekan bagian tengahnya dulu nih Supaya bagian mangkuk dalamnya itu dia tertempel juga gitu Jadi disesuaikan dengan ukuran si mangkuknya Jadi bagian door protector yang bagian tengah ini juga ikut menekuk ke dalam gitu Setelah itu baru kita lepas semuanya Dan kemudian ditekan-tekan Sampai si lemnya ini dan door protector handle nya ini benar-benar menempel dengan sempurna Nah bisa dilihat ya Ini sudah terpasang jadi gampang banget pemasangannya Gak perlu dibongkar-bongkar karena ini sudah sesuai dengan bentuk si gagang pintu mobilnya Dan seperti saya bilang tadi ini tuh sifatnya universal jadi bisa dipakai di semua tipe mobil Dan bisa dilihat ya ini warnanya itu juga hitam jadi netral Cocok banget untuk semua warna mobil Jadi kalau misalnya kalian punya mobil merah, putih, hitam itu bakal cocok banget Dan pastinya karena ada sentuhan si karbonnya ini bisa bikin tanpa mobil kalian jadi makin sporty Jadi sekarang mau buka pintu gak takut kalau misalnya kena kuku atau kena kunci Itu bakal ngerusak si gagang pintu mobil kalian Gitu sahabat Toto Nah kalau misalnya sahabat Toto mau dapetin si produk terbaru dari auto project ini yaitu door handle protector Bisa langsung cek di e-commerce kita pastinya di tokopedia ataupun di shopee Dan juga jangan lupa follow instagram dan juga tiktok kita di app auto project Karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif disana Oke segitu aja video review dan juga video tutorial pemasangan cedar handle protector ini Pokoknya jangan lupa like comment dan juga share video ini ke temen-temen kalian Siapa tau temen-temen kalian ada yang cari aksesoris seperti ini juga untuk mobil mereka Gitu Oke sahabat Toto segitu aja Thank you guys for watching and see you on the next video Auto project bikin mobil auto keren Bye 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 bye